Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Saragapura edisi hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Dalam masa biasa yang ke-23 Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Kudus, setiap firman selalu mengajak kami untuk hanya berbakti Kepadamu satu-satunya Allah yang benar dan menyelamatkan Curahkanlah kiranya rohmu ke dalam hati dan jiwa kami, agar kami senantiasa memelihara iman dan merawat cinta kasih Bersama rahmatmu, semoga kami bisa Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Hari Sabtu dalam masa biasa yang ke-23 Diambil dari Injil Lukas Fasal 6 Ayat 43-49 Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Lukas Yesus menyampaikan wejangan ini kepada muridnya Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya Karena dari semak duri Orang tidak memetik buah aram Dan dari duri-duri Orang tidak memetik buah anggur Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan hatinya yang baik Tetapi orang jahat Mengeluarkan barang jahat Dari perbendaharaan hatinya yang jahat Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati Mengapa kalian berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan Setiap orang yang datang kepadaku Dan mendengarkan sabdaku Serta melakukannya Aku menyatakan dengan siapa Ia dapat disamakan Dia itu sama dengan orang Yang mendirikan rumah Yang menggali dalam-dalam Dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah Dan banjir Melanda rumah itu Rumah itu tidak robo Tidak dapat digoyakkan Karena dibangun dengan kokoh Sebaliknya barang siapa Mendengar sabdaku Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang Yang mendirikan rumah Di atas tanah tanpa dasar Ketika dilanda banjir Rumah itu segera robo Dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Ada pepatah yang mengatakan Buah tidak jatuh jauh dari pohon Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaraan hatinya yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaraan hatinya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya Meluap dari hatinya Mulut yang manis Ternyata Tidak selalu Berbuah manis Ada orang-orang Yang begitu halus dan lembut Kata-katanya enak didengar Namun Ternyata Menyimpan maksud-maksud Yang tidak baik Tetapi Ada kalanya Kata-kata yang tajam Namun jujur Keras Namun tulus Justru sebenarnya Mendatangkan kebaikan Lidah Memang mudah menipu Sementara hati kita Mudah tertipu Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka Dalam bacaan Injil Yang baru saja Kita Dengar tadi Yesus Tidak sedang menganjurkan Suatu sikap serbah halus Yang penuh tipu daya Namun Ia hendak menegaskan bahwa Orang yang benar itu Antara perkataan Dan tindakannya Sejalan Ia tidak menafik Sebab setiap pohon Dikenal Dari buahnya Tidak setiap perkataan Yang terdengar Enak Dan menentramkan itu Berbuat baik Kita perlu sadar Bahwa justru Dibanyak kesempatan Teguran Kecaman Kritik Masukan Dan hal-hal Yang tidak mengenakan Justru Membuat diri kita Semakin teguh Dan kuat Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Karena itu Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup sama sekarang Hendaklah Kita sungguh-sungguh Berdasarkan Seluruh kehidupan kita Dengan Sabda Tuhan Orang yang selalu Melandaskan hidupnya Atas dasar Sabda Tuhan Dibaratkan dengan Orang Yang memberikan rumah Dengan fondasi Yang kokoh kuat Fondasi yang kokoh kuat itu Adalah Lambang iman kita Yang kita wujudkan Dari Sabda Yesus Yang kita dengar Maka Kalau Sabda Yesus Yang kemudian Menimbulkan Iman Yang begitu mendalam Dalam hidup kita Akan menjadi Benteng yang kokoh kuat Fondasi yang kokoh kuat Tak tergoyangkan Dalam menghadapi Berbagai macam-macam tantangan Dan godaan-godaan Dunia ini Benteng Pertahanan kita Sebagai Orang-orang Berimam Begitu Kokoh kuat Karena kita selalu berjalan Atas dasar Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Salah satu hal Yang bisa kita lakukan Untuk membuat hidup kita Menjadi baik Kokoh Adalah Selalu setia Mendengarkan Dan melaksanakan Firman Tuhan Sabda Tuhan Itulah Yang menjadi Benteng Dan arah hidup kita Sehingga kita Tidak memilih Jalan yang salah Sebab Jalan yang salah Tidak hanya Akan membuat kita Menjadi pribadi Yang tidak baik Tetapi juga Akan membawa kita Kepada Kesesatan Kehancuran Kesengsaraan Dan Kebinasaan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup Sampai sekarang Mari kita Dasarkan selalu Hidup kita Atas dasar Sabda Tuhan Semoga Dengan selalu Mendasarkan Hidup kita Atas dasar Sabda Tuhan Dan kemudian Kita laksanakan Dalam kehidupan Yang konkret Kita Semakin teguh Menjalani Kehidupan kita Untuk bersyarah Ke rumah Bapak Semoga Demikian Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi